3000 kaset aja udah 35 juta nih dengan recording apa segala jadi perhitungannya lah pada saat itu terus bingung semua itu dari mana? 30 juta ini relevan dengan hari ini ya dengan musisi-musisi yang pengen menjalankan indie sebagai simak yang ini yaudah cari sponsor tapi laku enggaknya kasetnya si Cevetropik sama KOTEDD enggak ada hubungannya kalau laku enggak laku itu bukan urusan gue pihak pas bandnya waktu itu sama cekup bingung terus gimana dong? karena enggak kepikiran ya lu mesti promosi oh baru kan kembali oh iya gitu kayak diingetin ya itu hal-hal kecil tapi yang kalau enggak dikasih tau enggak akan tau kan jadi kita mesti gimana oh iya promosi kalau dia kan emang tukang dagang ya dia nyuruh jadi masuk malarnya udah kesana oh iya iya kita ngusih dagang terus promosi promosi gimana ya? buat videoclip mahal dong gila buat videoclip lagi buat budget lagi aku enggak tau terus itu proposalnya udah kirim ke siapa aja gitu maksudnya si si proposal gue rilis yang buat album 4 to the set akhirnya ketemu sama bokamnya Sandy ada anak skate juga Sandy yang punya toko dia keluarga bokapnya emang tajir bener keluarga tajir nah kebetulan anaknya Sandy nya main skate juga kita deket juga sama Sandy kita sering nginep di rumahnya akhirnya papa lah dia ojok-ojokin ayuh lah si Om Dodi namanya Om Dodi lah masukin chat kali aja mau ngebantu mau sponsorin kayaknya enggak dipikir-pikir sama si Om Dodi waktu itu sih karena mungkin kita udah kenal kali ya maksudnya aku sama Om Dodi udah kenal sama anak emang emang udah hampir pada jaman-jaman itu pada jaman meskit itu hampir kayak tiap malem kita tidur sana kayak udah pindah rumah jadi pindah rumah kedua lah diseterasaan gitu ya udah deket banget ya karena disitu kan ada memang ada perhitungannya kalau laku uangnya kan dikembalikan sepenuhnya dan dia memberi masukin namanya tapi masukin nama kantor gue ya kantornya Om Dodi namanya BX BX Corporation itu apa gitu ya udah kita jadi kayak label kayak bersama dengan waktu itu Samuel Mardut membuat nama labelnya adalah Sub Record gitu ya jadi pas dibalikin SAP Sub Record kalau gak salah kalau ada yang punya kasetnya mungkin tau gue lupa malah tulisnya Sub Record atau apa pokoknya ada logo BX ada Sub Record tapi ada logo Nova Record bodoh bodoh itu lucu jadi itu salah satu kemenangan diplomasi KOTEDY kita kita minjem bisnis distribusinya KOTEDY tropik nitip pajak kan dulu kaset mesti bayar pajak kaset yang beredar jaman itu mesti ada label pajak itu PPN oke kalau gak ada si toko kaset gak mau jual walaupun kaset itu kaset bajakan import oke siap pemerintah kita oke loh jaman ini walaupun bajakan harus legal waduh walaupun bajakan harus bayar pajak iya bener nah ini yang lucu setelah kita dapet doing kita recording di triple M jadi masternya duplikasi di KOTEDY tropik ada satu momen lucu pertanyaan dari KOTEDY waktu itu DUT si UDUT kan DUT mana rek ngopi rek duplikasi Sabrahila lu mau menduplikasi berapa banyak dulu terus si UDUT dengan PD iya 3.000 lah gua ada duit bayar buat 3.000 maksudnya 3.000 kaset gua mau duplikasinya loh ngapain 3.000 nah ini ini ya ini kasus kasus baru itu berarti ya loh emang kita mau 3.000 bukan duplikasi pertama lu mau berapa iya 3.000 gak ngerti belum se-level kita kan dia lebih atas dong mereka suhu kan kita yang maksudnya apa sih gak ngerti gua kalo lu jualan kaset duplikasi limit limitnya aja dulu 1.000 aja dulu kalo 1.000 lah terus kan kita mau 3.000 kalo gak laku ngapain lu numpukin 3.000 kalo 1.000 duplikasi gak laku sampahnya paling cuman 900 biji kalo laku 100 tapi kalo lu duplikasi 3.000 laku nya 100 sampahnya 2.900 kaset masih gak mudeng akhirnya ya sampe satu masa satu satu momen yang yaudahlah gimana gua aja ya gua kasih bon aja akhirnya dibikinnya ya gitu 1.000 dulu oke kalo masalah copy pertama tuh 1.100 sampai 1.200 karena sisanya itu si udut minta untuk promo kirim-kirim ke oke ya buat ngasih-ngasih promo ya radio ya gitu lah karena dia kan mengalami kita buat poster promonya selain promo di GMR ya dengan Samual Marudut anak-anak radio pasangnya ini produk gua karena memang produk Samual Marudut ya sebagai manager nya kita buat poster tempel-tempel di mana sampe akhirnya kalo gak salah gak sampe seminggu deh gua juga gak ngerti apa juga gak ngerti waktu itu secepat promosinya entah karena memang dari tidak ada jadi ada jadi semua orang gampang tau gitu atau memang karena efek radio GMR jadi semua orang tau dan pada saat rilis bener-bener kejadian gak pokoknya gak sampe seminggu ya itu kalo gak salah repeatnya 3 hari apa 4 hari teh udah repeat ha? shout out seribu? ya gak tau kita emang gak tau pokoknya si Kotedy cuman nelfon ke si Udud jarang dong Kotedy nelfonnya setau aku mah kita kan nelfon Kotedy ini mah Kotedy nelfon ke si Udud maksudnya ke GMR lah dude saya udah repeat ya yang pas band seribu lagi wah kenapa Kotedy? ini udah abis udah gimana dong di gudang udah gak ada kasetnya maksudnya di tempat dia udah gak mekan iya gak ada setau oh gitu terus kok mau udah ncana bayar kan akhirnya belum bayar belum bayar kalem kan Mbak Bati kan ada yang seribu itu ada uangnya iya saya pegang aja dulu tinggal dipotong nanti buat ya gitu lah iya oh iya ya bener juga ya baru dia ngerti ya kenapa 3 ribu itu seribu dulu mulai mulai sedikit-dikit oh 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 gitu loh semakin besar oke oke Kotedy itu orangnya udah baik ya baik banget buat apa buat anak-anak pas band itu kita menganggap Kotedy itu orang baik sekali lah pada saat itu yang buat kita tapi sejak 3 hari atau 4 hari tiba-tiba kaset abis dan dia langsung repeat Kotedy itu jadi sangat baik, 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 baik sama pas band dan semua band yang mau rilis rilis dan pakai label di TV Tropic semuanya sama dia diterima lu mau lebih sebuah sini gue buatin, sini gue ngomong kasetnya BASM XL apa sini come to papa karena sebagai, ya kita ngomong sebagai raja di Jawa Barat di Seributan waktu itu TV Tropic tidak pernah menyangka kaset pas band akan seperti itu Kotedy Kotedy gak suka lagu pas band di pasang set aing matenya ngerti cena ayah numeli kaset nukil karena setelah repeat kan jadi kita dateng dia lagi denger pernah satu kali momen setelah repeat belum pernah dateng pas kita dateng si Kotedy lagi denger pas band di kantornya kan maksudnya nah sejak itu setiap dateng kesana satpam misalnya apa? baik dari yang paling depan kan ada satpam ada meja apa tuh yang buat bayar-bayar, kasir nah jadi biasanya kalau ada satpam dari satpam kita ke kasir karena ini kasir sampingnya ini pintu masuk ruang kerja sih Kotedy jadi kayak ini sekretaris dengan kasir kita mau si PAM sawon-sawon dulu kan mau ketemu mom, Kotedy oh ada masuk-masuk aja tadinya mau dibukain sekarang udah masuk aja suplah inget banget encih nasi kadengnya lu kan sound system lah ya kompo high five gede kenapa gak ingin pas band sih tadi kita juga tidak mengharapkan dia suka lah iya set abus seri teh malu teh asuk-asuk asuk-asuk baso-baso kan jadi di depannya Petrofi gak dapet baso itu baso enak banget saya curiga mengandung babi tapi emang enak banget baso-baso baso naon gitu oh itu dakar datang ini pas gue yang lagi dipasang yuk baso mesenkan pake interkom ada interkom dulu dia interkom interkomnya kakasir itu namanya kakasir itu salah satu aku inget banget dengar artisnya maka yang mau di kaset musik jadi dia tuh sedang menikmati apa ya anjing ini numere aing duit lah istilahnya namanya tapi lagunan rugi lagunan rugi aing kek arti oke keren keren itu tapi sejak itu asli loh semuanya yang masuk kesitu dihajar sama dia dihajar sama dia mau siapa aja mau musik apa jadi dia disitu akhirnya mungkin itulah anak-anak independen Bandung memberi sebuah pelajaran buat ko Teddy bahwa lu kalo mau jualan kaset jangan jualan yang laku lu jual semua iya jual aja semua lu gak tau rezekinya dimana maksudnya ya buat para distributor dan record stable hahaha enggak enggak itu mah saya aja harapan kita aja itu mah bulatuk masuk kejadiannya adalah repeat eh cetak pertama repeat repeat seribu repeat itu gak sampe sepuluh hari pokoknya gak sampe sepuluh hari repeat kedua dude orang repeat langsung dua ribu ya Aina malah wah om jadi lebih ya tuh jadi empat ribu kan tetap kita kepalanya masih belum bisa geser dari punya duit tiga ribu kopi seribu seribu empat ribu orang tekor seribu itu gak punya duit pan ayah duit lah ohnya ohnya om oh siap 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 om ini ada satu momennya kalo gak salah sampe nelfon lagi ada beberapa hampir sebulan lewat sebulan apa dua bulan itu duit baru doak mau dicokot hahaha eh anci kita tuh punya duit eh banyak duit eh dan V duitnya V ya ya hitung aja lah gampang kok matematikanya bayar sampe kalo gak salah dia pokoknya repeatnya kalo gak salah sampe kaset tuh 6 ribu apa 8 ribu kaset 4 to the set iya album pertama iya aku gak tau lah udah lupa eksek kalo gak salah tapi ada sebuah wancara yang lebih jaman dulu lebih eksek angkanya entah 6 ribu 6 ribu entah 8 ribuan tapi gak sampe 10 ribuan sih kalo gak salah tapi di momen yang sangat pendek loh itu kejadiannya gak sampe 3 bulan eh papa rasa itu promonya apa aja? oke kita promonya cuma buat poster sama JMR poster aja poster poster aja poster eh pas band first first EP 4 to the set foto pas band aja kita foto belum 4 udah oh iya standar kayak yang kita share di IG gitu iya gitu aja cuman poster A3 kalo gak salah ukuran taruh di jalan hmmm gak tau di taruh oh di kamako Teddy minta dia masukin ke toko-toko kaset jadi biasanya oke jadi momennya ada toko kaset ngambil pas band jadi mereka pegawainya semua udah ngerti kalo ada yang ngambil artis ini kalo artis itu ada promo material masukin iya nah pas band ada poster yang udah dikasih berapa lembar gitu aja mau ditempel mau gak terserah promosinya yang pasti cetaknya cuman poster saja yang bapak inget dan JMR JMR Radio Airplay dan tidak ada Youtube Spotify Apple Music gak ada pokoknya pada saat kita terima uang dari ko Teddy itu kebayang gak kita udah jadi kita cuman modal yang 1.200 kopi pertama dengan target padahal di saku kasarnya kalo kita ngomongin saku ada 3.000 3.000 kopi ternyata kita cuman buat ngeluarin cuman 1.200 dan totalnya kurang lebih akhirnya ternyata kita membuat 6.000 menjual 6.000 atau 8.000 kaset balik lagi juga uangnya dan kita mendapat uang setelah dipotong jatahnya jatah produksi doang kan? jatah produksi jatah produksi terima duit udah set terima duit sahaja ini gimana banyak banget kalo gak salah waktu itu ya gue lupa kita terima berapa ya angkanya berapa puluh juta tapi kalo gak salah hampir-hampir sama dengan hampir-hampir sama dengan uang yang diberi sama Om Dodi dikasih pinjem buat modal oke lebih lebih sorry sorry lebih lebih jadi langsung balikin dong langsung balikin langsung balikin masih ada sisanya? iya pure indie men edan itu edan itu dan apa ya waktu itu kata indie waktu itu belum populer iya jadi sebutannya apa itu dengan teknik gitu? ee metode itu disebutnya? apa ya waktu itu ya? kok juga lupa sih marudut marudut menjargonkannya dengan kata independent ya independent oh iya independent independent kita band independent jadi sebutannya belum dia gak dipendekkan jadi indie ya independent iya setelah gak nerima duit terus setelah semuanya selesai dapat bati apa udah beres manggung banyak tawaran banyak tawaran manggung banyak malam jadi 17 tahun udah mulai menurun menurun habitnya fancy mulai menaik oke caranya fancy fancy main fancy jadi gelombangnya kalo dibilang gelombang past band 4 to the set aku lupa ya open apa pure saturday dulu ya setelah itu pokoknya pure saturday past band pure saturday dan yang ketiga pupen jadi kayak wave gelombangnya klimaks pas band oke musiknya rock seperti itu yesterday yesterday pop rock oh kok gini gicil aja kalo dang pupen wah ketarik gil gitu anger sih pupen apa ya ya kalo dibilang genre gitu ya tiga genre yang kebetulan beda walaupun dari satu kalo dibilang komunitas temen bermain yang sama dikenal sama yang ya istilahnya si pure kalo mau bilang copycat ya copycat system si pupas eh si pupen ya album pertama nya copycat ya kebetulan memang sistem yang dipake karena semuanya ketropik yes semuanya ketropik cuman perbedaannya pure waktu itu promonya salah satunya high juga tapi kita waktu itu diliput high gak ya diliput 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 high juga high magazine nah majalah majalah musik majalah high pernah juga di jaman mini album itu sekali pertama kita ke majalah high di kantornya waktu itu masih di palmerah kedua few saturday nah few saturday salah satu yang mendapat advantage keuntungan dari gelombang pertama yang ada si pas si high sebagai sebuah majalah melihat sebuah bentuk ya karena kebetulan di luar negeri band 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 majalah musik sudah biasa kerjasama dengan artis ngerilis edisi majalah tersebut plus bonus kaset oke itu udah biasa disana tuh biasa nah itu salah satu yang memberi ide juga buat high kali ya wah boleh juga nih kalau pure jadi apa sih setelahnya bundling majalah high kejadian kalau gak salah si pure itu sempat juga di bandling dengan majalah high kalau gak salah ya pure itu sama labelnya tantowi kalau gak salah waktu itu ya kalau gak salahnya tantowi yah eh tantowi yah siapa sih pokoknya ada seorang produsen produser dari Jakarta yang merilis si pure saturday ketiganya pupen pupen itu asli seperti pas oh sendiri tapi keuntungannya si pupen sudah dapat kepercayaan anak-anak healthy dapat kepercayaan dari tropi oke jadi kayak udah kota dia juga lagi yang oh yeah dia kayak mendapat dia kayak mendapat sebuah lahan bisnis bukan lahan bisnis sih lahannya dia ya memang disitu bisnis tapi dia seperti mendapat satu community klien sebuah klien yang komunitas oh iya anak-anak itu gua dapet klien baru yang komunitas yang gua aja gak ada yang suka dia cuman suka pure akhirnya kalo suka-suka kayaknya gua sukanya pure dibanding pupen dan pas deh akhirnya dia mau membuka otaknya dia maksudnya gua mau bisnis aja dan dia berhasil kok tadi sangat berhasil dengan membuka bisnis menerima itu band-band independen Bandung pada saat itu dan jasa tolopik itu akhirnya tidak cuman dipakai oleh band dari Bandung oh dari Jakarta Jogja menggunakan sistem yang sama karena mereka memang salah satu dulu waktu jaman itu yang salah satu buta adalah untuk menjual kaset di toko kaset gimana caranya? gak tau caranya tau kasetnya harus ada PPN oke tapi gak gimana ngurusnya iya PPN itu adalah ya panjang jadinya kan ya you know birokrasi ya kalo lu bisa punya PPN kalo lu punya perusahaan perusahaan itu bergeda ke bidang jasa iya panjang jadinya modal harus ada kantornya harus ada PT nya harus ada badan hukum dengan modal minimal wah it's too much gitu akhirnya iya keburu punya anak ngebandnya ah keburu jadi pegawai negeri iya kejadian papah waktu itu ada dateng orang band dari Jogja video clipnya udah diputar di MTV tapi dia belum rilis kasetnya ini ada band memang udah jadi dia rekamannya mungkin di Jogja pokoknya rekamannya udah jadi master udah jadi dia mau bawa masternya dia pengen duplikasi di Tropic dia dateng ke Bandung gak tau Tropic dimana tapi dia tau reverse reverse ya dia dateng kesini pas banget ketemunya sama papah ya papah kasih tau nih alamatnya maksudnya dia tau mungkin alamatnya tapi ini gua mesti apa ya ya mungkin orang kemana gitu ya naik kapan ya belum ada google maps no 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 tidak ada google maps dulu masih ada maps belum ada google iya map beli map peta Bandung peta Bandung dulu tersesat di Bandung tuh real itu beneran itu beneran bisa lost sebelum ada dilarang di Bandung adanya tersesat di Bandung tersesat di Bandung shout out seringai setelah itu setelah manggung terus setelah ya mengalami indie album 2, 3, 4 Aquarius kan nah itu prosesnya gimana? dan apa pertimbangannya ya pertimbangannya kenapa gak ah kita mah indie aja lagi ini kan gila berhasil gitu sampai kenapa akhirnya ya udah album 2 nah ini banyak terima kasih